Pemilihan Presiden Amerika Serikat akan diselenggarakan kurang dari seminggu. Hal ini membuat sebagian masyarakat cemas dan frustasi. Menurut jajak pendapat baru di Pusat Penelitian Urusan Publik APNORC, menemukan 70% warga AS merasa frustasi akibat kampanye Presiden 2024. Hasil jajak pendapat itu menunjukkan pendukung Partai Demokrat maupun Republik memiliki perasaan yang sama jalan pilpres. Namun pendukung Demokrat mengaku lebih merasa cemas dibandingkan dengan Republik. Apalagi calon Presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris tengah bersaing ketat dengan capres Partai Republik Donald Trump. Berdasarkan survei nasional Atlas Intel menunjukkan Trump lebih unggul di level 49,8% daripada Harris yang berada di level 48,1%. Belum lagi terkait kebijakan yang bakal dijalankan para kandidat. Dalam pidato kampanyenya, Harris mengingatkan bahwa Trump telah mencoba mencabut Undang-Undang Perawatan Kesehatan Terjangkau saat menjabat sebagai Presiden AS lalu. Undang-undang yang juga disebut ObamaCare itu lahir dari pemerintahan Presiden Barack Obama. Perawatan kesehatan untuk semua warga Amerika dipertaruhkan dalam pemilihan ini. Calon Presiden AS, Kamala Harris. Namun di sisi lain, Trump mengatakan bahwa dia tidak pernah ingin menyingkirkan program yang digagas oleh Obama. Saya tidak pernah menyebutkan melakukan itu, bahkan tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Calon Presiden AS, Donald Trump.